Jalan yang dilalui memang sangat menantang ya. Di Umbus Dua Mukti kita nanjak dengan tanjakan yang cukup 60 derajat, 50 derajat, nggak ada masalah. Saat ditanjakan terjal, tinggal diubah aja ke manual. Jadi saat menanjak, transmisi itu yang manualnya memudahkan kita untuk menaklukkan tanjakan terjal. Nah disitu pembuktian bahwa si Cortez itu sendiri cukup mampu melewati segala medan jalan dan performanya itu cukup mumpuni di jalan yang cukup ekstrim. Nah waktu yang digari masih kurang cukup karena sangat baik fitur yang bisa kita eksplor di Cortez ini. Banyak fitur-fitur yang membantu banget ya, salah satunya yang kayak tekanan angin, kemudian pengingat untuk istirahat, dan lain sebagainya. Sub indo by broth3rmax